Halo kembali lagi dengan kami Java Football kali ini kami John Danco akan ngosan ya ngosan kali ini kami akan membahas San Pauli nya Indonesia nah bagaimana ceritanya kok ada San Pauli nya Indonesia ini oke kita saksikan saja bersama Nah San Pauli versi Indonesia ternyata ada kalau di luar negeri kan San Pauli nya luar negeri kan memang benar-benar sepak bola Di sana itu mereka itu memang benar-benar untuk hiburan mereka benar-benar sepak bola untuk bersenang-senang Mereka benar-benar sepak bola itu ya dihidupi oleh mereka sendiri sepak bola didirikan oleh mereka sendiri Maksudnya Pak Bala ini kebebasan ini seperti itu kalau di sana ya Di sisi lain gemerlap dengan kemajuan sepak bola saat ini ini membuat banyak fans-fans Eropa sana mungkin kan juga kesal ya Mungkin kelepek kok saiki koyong ini ini tadi semakin jauh apa-apa sulit apa-apa diperribet ini Seperti itu nah mungkin mereka juga kan juga sih risih juga dengan hadirnya mungkin banyaknya apa ya Turis-turis asing yang mendukung klub lokal-lokal mereka nah pada akhirnya mereka juga geram juga sendiri ya Mereka akhirnya membuat sepak bola ini San Paul ini yang didirikan oleh mereka sendiri dikelola oleh mereka sendiri Dan juga dibiayai mereka sendiri ini juga cukup saya acungi jempol sih kalau di Indonesia ada dan ternyata memang ada Sebenarnya saya sudah mengikuti klub ini sudah sejak memang mereka didirikan ya 2021 Sayangnya memang klub ini mengikuti sepak bola amatir yang dulunya mungkin diadakan di Bandung ya Bandung apa itu poe Champion Leagues itu intinya diadakan di Bandung Premier League itu Yang di mungkin dibawai oleh mungkin pemerintahan sana ya Bandung sendiri Nah seiring berkembangnya waktu ternyata klub ini semakin besar Akhirnya klub ini kemarin kabarnya memang mau mengikuti kompetisi resmi di bawah naungan PSSI Klub ini bernama Riverside Forest ya Itu masih kabarnya mau mengikuti kompetisi resmi ya Mungkin nanti kedepannya terserah mereka juga mereka mau mengikuti atau tidak Saya sih mendukung ketika mereka ingin mengikuti kompetisi resmi ya Nah di sisi lain sepak bola di mereka itu ya hampir mirip seperti San Pauli Isinya di stadion itu hanya bersenang-senang bertemu teman bertambah teman Terus menyuarakan aspirasi-aspirasi mereka lalu mengapa ya Berarti ngurib ke flair saat-saat Kedekatan mereka dengan klub mereka sendiri karena mungkin dibiayai oleh mereka sendiri Disangsi juga mereka sendiri yang bayar Di stadion juga mereka sendiri yang bayar menghidupi klubnya juga Nah ini juga cukup menarik juga ya bagi saya pribadi Ternyata ada klub di Indonesia memang seperti ini Ini benar-benar dari nol Benar-benar mereka itu mendirikan klub baru ya Bukan klub mungkin sudah punya sejarah atau mungkin seperti Persibandung ya Kalau disana kan ada Persibandung Nah supporter mereka mempunyai ideologi memang juga hampir mirip seperti San Pauli Karena mungkin sepak bola di Bandung sendiri semakin modern Semakin mungkin ya apa ya terlalu jauh lah ya mungkin Sekarang kan bisa dilihat kalau di Bandungan juga banyak yang protes juga kan Karena mungkin tiket karena mungkin manajemen yang pengelolaannya yang cukup tidak profesional Ataupun gimana ya mungkin mereka juga kecewa karena itu Lalu mendirikan sebuah klub ini bernama Riverside Forest ini ya Menurut pendapatmu Cok Tentang supporter menghidupi klub sendiri membuat klub sendiri ini bagaimana ini Kalau menurut pandangan saya pribadi ini hampir mirip seperti kasusnya seperti Borneo FC sih Ya kalau dipadakan dengan Borneo FC kayaknya enggak apple to apple Soalnya kalau Borneo FC kan mereka enggak dari bawah enggak dari Liga 3 Kalau ini memang benar-benar mereka itu dari nol Riverside Forest ini benar-benar dari nol Mereka itu ya seperti yang John tadi katakan Mereka itu membuat klub sebagai simbol perlawanan Nah intinya seperti itu Kalau San Pauli itu memang ya simbol perlawanan terhadap kapitalisme Sepak bulah yang semakin merajalannya di Eropa Ya kalau mungkin bahasanya Bahasa mudahnya ya mungkin mereka itu kecewa dengan klub di Bandung sendiri ya Ya seperti yang John tadi katakan masalah tiket Terus suara aspirasi sporter kurang didengar oleh manajemen Ya mereka itu membuat klub sendiri Kalau mereka membuat klub sendiri kan enak Jadi memang nanti ya Apa ya Suaranya mereka itu ya bakal terrealisasi Karena mungkin mereka yang membuat sendiri Terus mereka ya menggaji pemain Dan lain-lain Dan kebersamaan dan kedekatan antara sporter dan pemain ini Benar-benar sangat dekat Sporter pemain manajemen ini yang kita lihat di Youtube Mereka official mereka sendiri ya Wancara dengan manajemennya Kalau di Youtube kan ada wancara dengan manajemennya Manajemennya juga berkata bahwa Klub ini tidak ada sekat dengan sporter dan manajemen Jadi memang benar-benar ya Ya wes Ngumpul bareng Terus seneng susah ya bareng Ya kalah ya Sedih bareng ya menang ya Seneng bareng Terus suara-suara mereka soal ya kehidupan Soal politik Soal federasi Mereka itu ungkapan di stadion Benar-benar stadion ini seperti arena pelampiasan lah bagi mereka Ya betul Kalau saya bilang tadi mirip Borneo FC Miripnya sih gini cok Mereka tidak mendukung klub pasinya tapi membuat klub baru Itu yang miripnya sih itu Ya kalau bedanya di Riverside Forest ini kan Mereka benar-benar Babalan yang gue seneng-seneng Rapat dulu yang kasih tangan di Wai Deknya gue rameh nyampe ke Inspirasi mereka Aspirasi mereka ini ya Dia mau menyampaikan aspirasi Lalu ya benar-benar Babalan ini sepak bola ini buat seneng-seneng lah Ini seperti itu Ini hampir mirip seperti klub-klub Eropa Banyak ya yang seperti ini Di Eropa ada dari Manchester United Manchester United ini perkembangan sepak bolanya Sangat modern sekali sekarang ya Nah supporter asli mereka sana Nah itu banyak yang kecewa terhadap klubnya saat ini Manchester United Seperti kecewaan mereka terhadap Blazers Dan pada akhirnya mereka membuat klub sendiri Yang bernama FCUM ya Di kasta mungkin amatir Liga Inggris bawah ya Didukung mereka sendiri Didupi mereka sendiri Ini juga hampir-hampir mirip ya Di klub di Bandung ini Ya mungkin banyak ya di Eropa yang seperti ini Ya sah-sah aja sih Kalau menurut pandangan saya pribadi ini sah-sah aja Di sisi lain Riverside Forest ini Masih apa ya menurut pandangan saya informasinya sangat sedikit sekali Di sisi lain kabarnya kemarin saya dengar Mau mengikuti kompetisi resmi Liga 3 Ini kan apa ya Mau tidak mau harus verifikasi juga Stadion nanti klubnya dan lain-lain ya Ini masih banyak ya Uangnya juga harus mulai stabil dan lain-lain Kalau mengikuti Liga 3 Tapi kalau di kompetisi amatir kan mungkin masih agak sedikit bebas ya Mereka mau seperti apa ya Saya harap sih bisa mengikuti kompetisi Liga 3 Nantinya kompetisi amatir di Bandung nanti Liga 3 Dan dengan seperti itu mereka bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka Dan nanti kalau klub ini mengikuti Liga 3 Saya pribadi sih mungkin apa ya Yakin dengan klub ini mungkin akan besar ya nantinya Cepat banget lah nanti kalau informasi media sosial itu kan cepat ya Kalau mereka menyampaikan aspirasinya di Liga 3 Kalau mungkin di amatir Agak banyak yang kurang dengar ya Banyak yang belum tahu tentang klub ini gitu Maksudnya seperti itu Saya harap sih memang bisa di Liga 3 aja Di bawah naungan PSSI Dan mereka juga akan menjadi Apa ya Pemberontak-pemberontak seperti inilah Intinya seperti itu Demi kemajuan cipak bola juga sih Yang mereka harapkan intinya kan seperti itu Nah mungkin itu saja perbincangan kita tentang San Pauli Indonesia ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton